Bismillahirrahmanirrahim Suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa serta istri berikut juga anaknya ke sebuah padang pasir yang luas karena sebuah takdir dan perintah dari Allah SWT mau tidak mau dengan rasa berat Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istri berikut anaknya yang baru saja dilahirkan sendirian karena kasihan melihat puteranya yang kehausan Siti Hajar bersusah payah menaiki sebuah bukit bernama Bukit Sofa untuk memantau apakah ada air kemudian dari Bukit Sofa beliau menengok ke arah Bukit Marwa anehnya di Bukit Marwa beliau seolah melihat ada sumber mata air beliau pun pindah ke Bukit Marwa naik turun bukit sesampainya di Bukit Marwa ternyata ia tidak menemukan sumber mata air anehnya ketika sampai di atas Bukit Marwa beliau ketika menengok ke Bukit Sofa ternyata melihat di Bukit Sofa terdapat sebuah mata air pada akhirnya beliau pindah lagi ke Bukit Sofa naik turun bukit dan ternyata di Bukit Sofa pun tidak ditemukan adanya sumber mata air anehnya ketika beliau menengok kembali ke arah Bukit Marwa ia melihat ada mata air pada akhirnya beliau pindah lagi ke Bukit Marwa naik turun bukit dan peristiwa ini terjadi tujuh kali dan hal ini diperingati dengan ibadah sa'i pada rangkaian ritual ibadah haji karena lama ia tidak menemukan air dan ia merasa kasihan melihat bayinya dan ia ingin menengok keadaan bayinya di tempat di mana dia meninggalkan bayinya sehingga ia turun dan menghampiri lokasi di mana ia meninggalkan buah hatinya tersebut betapa terkejutnya, betapa kagetnya ketika ia menjumpai hal yang luar biasa aneh ketika ada air yang menyembur dari bekas bayi tersebut menginjak-minjak menghentakkan kakinya rupanya Malaika Jibril telah menghentakkan sayapnya untuk membuka jalur mata air saking kirangnya kemudian Siti Hajar membendung air tersebut dengan pebatuan dan tangannya sembari berkata zam-zam yang berasal dari bahasa Palestina yang berartikan berkumpulah-berkumpulah di sisi yang lain Nabiullah Ibrahim dalam perjalanan pulang dari Makkah menuju Palestina merasa bersedih hati beliau meneteskan air mata dan berdoa kepada Allah SWT agar terdapat seseorang yang menjaga mereka yang merawat mereka yang peduli dan membersamai mereka dan kemudian ternyata setelah Nabiullah Ibrahim AS berdoa maka datanglah sebuah kafilah yang hendak melakukan perjalanan nomaden dari Hijaz menuju Syam perjalanan kurang lebih 2000 km baru sepertiga perjalanan mereka melihat ketua kelompok mereka diantara mereka ada yang melihat ada burung elang yang berputar-putar terdapat dua kemungkinan ketika ada burung elang yang berputar-putar pertama adalah adanya hewan buruan kemudian kedua kemungkinan kedua adalah adanya sumber mata air kemudian ketua pimpinan mengutus salah seorang anggotanya untuk menengok apakah ada sumber mata air atau ada hewan buruan setelah ditengok betapa terkejutnya betapa kagetnya utusan tersebut melihat ada sumber air yang melimpah di samping dari seorang ibu dan bayinya kemudian hal ini segera ia laporkan kepada pimpinan kafilah kemudian pimpinan kafilah berserta rombongan segera menghampiri ibu unda dan bayinya tersebut meminta izin untuk tinggal karena mereka melakukan perjalanan nomaden untuk mencari sumber mata air dan akan membangun pemukiman ketika habis mata air akan membangun pemukiman yang baru dan seterusnya pada akhirnya mereka memohon dengan sangat akan tinggal bersama dan meyakinkan ketika diizinkan tinggal akan membangunkan bangunan bagi mereka sebagai rumah akan membersamai mereka akan melindungi dan menjaga mereka diantara anggota kafilah ada yang merupakan ahli bangunan dan juga diantara mereka ada yang merupakan ahli peternakan dan diantara mereka ada pula yang merupakan ahli pertanian sehingga hal itu cukup untuk membangun masyarakat yang baldatun toibatun warubun kofur dan kemudian Siti Hajar menerima tawaran tersebut dan kemudian suku inilah yang menjadi cikal bakar suku Jurhum yang merupakan suku pertama yang mendiami kota yang kemudian hari dikenal dengan kota suci Makkah dan membersamai keturunan Nabi Allah Ismail hingga kemudian menyaksikan lahirnya Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhirul Zaman Nabi Allah Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton